Pasca Pilkades rentak yang diselenggarakan pada 29 Agustus lalu, hingga saat ini pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Tanjung Jabung Barat tengah melakukan persiapan pembuatan SK calon kepala desa terpilih, sebab pada tahun ini 43 desa hasil Pilkades dipastikan akan dilantik. Pasca Pilkades rentak pada 29 Agustus 2022 lalu, pemerintah kabupaten diberi waktu 30 hari setelah ditetapkan sebagai kepala desa terpilih, sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku, yang mana ada sebanyak 43 desa yang menggelar Pilkades rentak. Kabit Bina Administrasi PMD Dinas PMD Tanjung Jabung Barat T.C. Susana menuturkan pasca Pilkades ini berbagai persiapan jeleng pelantikan tengah dipersiapkan pihak PMD, salah satunya pembuatan SK calon kepala desa terpilih, dan setelah SK disahkan, maka akan dilakukan pelantikan terhadap 43 kepala desa tersebut. Diakui desi bahwa dari 43 desa tersebut terdapat sengketa pelaksanaan Pilkades, yakni desa Tanjung Pasir dan desa Teluk Ketapang. Namun sengketa Pilkades tersebut telah ditemui titik terang, dan pihak pemerintah telah menyelesaikan persoalan tersebut secara mufakat atau musyawarah desa. Sehingga nantinya desa yang sengketa dalam Pilkades dapat selesai dengan menemui titik terang dan solusi yang pasti. Jadi setelah BPD menyampaikan laporan melalui camat, hasil pleno dari desa itu, kami tinggal mempersiapkan untuk SK pengesahan dan pengangkatan kades yang telah suara tersebut. Jadi tahapan kami saat ini mempersiapkan SK pengesahan itu. Nanti setelah SK pengesahan pengangkatan diselesaikan dalam waktu 30 hari ke depannya, tapi setelah SK dulu ya, maka akan dilanjutkan dengan pelantikan. Lebih lanjut desi menambahkan, 43 kades terpilih tersebut setelah pelantikan nanti, maka diminta untuk bekerja sesuai aturan dan undang-undang berlaku. Dengan demikian, kepala desa tidak terjerat hukum hingga selesai masa jabatannya sebagai kepala desa.